dihinterin itu anulur biar kecil-kecil semua kalau ada yang masih besar kita ngambil kayu ke bongkok biar mempan ini dimasukkan ke dandang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Candi MP dan dilancarkan segala urusannya terus sekarang maknya lagi inter-inter maknya lagi nginteri proses bikin nasi tipe kayak gini kalau di kampung manual ini jenengnya ngintil namanya ngintil kalau bahasa Jawa kalau bahasa Indonesia enggak tahu lor apa ya jadi ini apa dap ketila atau singkongnya itu ngambil sendiri di hutan terus dikeringin lebih dikeringin terus di cuci baru cuci baru diintil tak kayak ini dibebak-bebak dulu kayak yang video kemarin itu lor dibebak habis dibebak nah terus yuk diginiin diinterin ngintil lamanya masih manual banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemarin itu banyak yang nanya dulur-dulur boloh-boloh emaknya masih muda ya maku masih muda karena aku anak pertama lho sebenarnya ada kakak sebelum ada aku itu kakakku itu ninggal masih bayi habis lahiran itu terus ninggal kakakku terus ada lagi setelah berapa tahun berapa tahun mak terus eneng aku mak satu tahun kemudian terus ada aku itu lho 5 aku masih muda karena anaknya itu cowok semua Hai biasanya kalau anak pertama cowok itu kata orang dulu awet muda itu lho Oh itu diinterin itu anulur biar kecil-kecil semua kalau ada yang masih besar kalau aku itu nggak bisa lho rinter-rinter itu memang nggak bisa nggak bisa bantuin kalau rinter-rinter itu kalau masih bebak itu bebak di lesung itu aku masih bisa tapi kalau lho rinter-rinter itu susit sulit hai 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 nengone kambing lor hai 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 orang tulus yang ngoneng-ngonengnya waduhs Hai kita ngambil kayu ini dimasukin banung ke dendeng dendeng hanya namanya itu dendeng sabruk bukan dendeng yang pakai kukusan sebenarnya enak yang pakai kukusan lor rasanya sebeda meneh dan sekarang pakai dendeng sabuk Hai cepet yo cepet ya orangnya 10 menit loh nggak ada 10 menit udah hampir matang menit nasi diwalnya loh kalau ini nasi diwala alami langsung dari gaplek di tepung diinteri jadi nasi diwala enggak beli nasi sakingnya itu juga balik Iwis tinggal nunggu matang tok mungkin di mamet lagi jadi nasi tipulnya udah matang Hai kalau saatnya kita makan ini nasi diwala yang tadi ini diwala tok ini yang udah ada nasi putihnya nah ini nasi putihnya ini terus sayurnya karena aku lama banget enggak makan nasi apa sayur ontong terus saya minta sayur ontong terus ikan goreng sama sayur bening sama kerupuk ala kadernya kayak gini terima kasih hai 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 maksudnya bisik Masih orang tak keren nih ini maku udah makan kedua nur Jadi saya ajak makan bareng tidak betah Artinya perutnya tidak muat katanya Ini lauknya ikan Ikan PT-an ini namanya Bismillahirrahmanirrahim Mamaku sewaktu saya tinggal Kersted itu jarang banget masak di Wolekulur Soalnya ada asam lambung Terus kata dokter gak boleh makan nasi di Wolek Hampir tiap hari ini waktu aku pulang Minta nasi di Wolek terus Karena aku lama gak makan Kalau di Taiwan aja Kalau di warung pas ada nasi di Wolek Pasti aku makannya nasi di Wolek Enak nih Nasi di Wolek Sayurnya nonton gedang sama teri Tauknya teri Uitra 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 ini sayur ontong pisang itu saya minta dikasih itu penamanya cirang tanaman siap cirang apa ya bahasa Indonesia apa ya saya kurang empat tahu sih kecombrang apa-apa cirang itu kecombrang kalau nggak salah itu lebih rasanya lebih enak itu adarinya duri ya selamat menikmati dan sekian tahun di Taiwan enggak merasakan sayur pedas di rumah itu bapakku itu sukanya pedas di Kelungguan oh disini persis si doi itu makannya pedas terus kalau masak kalau sedangkan aku enggak suka pedas dulunya suka sih tapi setelah agak lama di Taiwan itu enggak betah kalau makan pedas itu sayur ini pedas banget dan sekarang kita coba sayur bening sayur bening labu siam sama tempe ini tuh lauknya ikan asin yang aku dicangankan itu makanan kayak gini kalau di Taiwan kan enggak ada loh sederhana tapi mau ngomong lagi carapan pagi itu paling lapar-lapar nanti sore jam 4 jam 3 baru lapar lagi akhirnya udah kenyang bolong caranya kita dolan mau ke tempat temen nih bentar lagi nanti sore lah sore mau ke tempat temen yang habis pulang dari Taiwan juga temen tapi pulangnya duluan temen kulur mau main kesana sekian tanya-tanya mau apa restorasi motor si jube rencanaku si jube mau saya restorasi mulai dari cat bodi sama cat mesin rangka restorasi total gitu loh ya ditunggu video untuk mungkin ada yang pecinta restorasi selain temen-temen mbak-mbak dan ibu-ibunya buat mas-masnya nanti akun saya restorasi si jube ko lanjut video readingnya ke teman-teman dan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim langkat selamat mulai selamat amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sesuai dengan namanya temanku ini dulunya juga kerja di Taiwan tapi dia bagian di CIA dan sekarang dia buka bengkel saya mau main kesana sekalian mau tanya-tanya buat restorasi untuk si Juppe ini habis berapa gitu loh pengen saya restorasi untuk cat total bodi sampai mesin sampai rangka pengen tak restorasi full pokoknya terwamai ternyata jalanan sini soalnya ada ternamen voli loh ini udah sampai di rumahnya ini sehat berapa berapa mau makan di rumah? iya berapa berapa? berapa berapa berapa? berapa berapa? berapa berapa? berapa berapa? sehat alhamdulillah ini seragamnya Taiwan ini berdiri tegak ya iya sampai di sambang ini pertama bulan aku lho nyampe rumah di tempat temen-temen sama-sama TKI dulunya dia bengkelmu ini rumah ya gede ini Sun Racing Shop ini temenku itu dirumah dulunya kan timnya itu sama tim BRT juga MPT Project dulunya waktu di Taiwan manggar pembina yang ditainan ya oke pengtong ya pengtong ya pengtong dan dan di sini dia juga eh nyetoknya ini lor stoknya itu ini beri bawa ke Taiwan ya yang ini 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 tempat di putih an cath ini saya 500 dan mandi jangan buat kamu jantai ini sehingga lebih hidup tuh iya dong jika lidi renanya yang ini lampu sepidu biasanya sing model LED renanya yang tinggal ngetengnya beda ngetengnya petengnya peringinnya gitu mesin nih modelnya 20 seperti cop ini apa saja? ya, diurungi kok restorasi jupiternya perang-perangnya restorasi jupiternya perangnya total? total, mesinnya betul ya? pokoknya sepatutnya pelek berang ya? peleknya dikemas tapi pak, masing-masing ini dikemas masuk masing-masing konek konek modeli cat-cet rumen lagi ramik ini jadi ikan untuk konek Taiwan nanu togi monlek monlek oleh using kan emang ini apa-apa biling Taiwan pedalistrikan yang ini kan leo ini garapan ini garapan ini temen-temen TKI dulu ini kita kontakkan RP restorasi si jubil rau jubil kerta cet ulang gitu loh ibu lho acaranya pokoknya nongkrongan sewirang nongkrong kalau belok karakoncolawas ini ini kalau udah siang RP tak repi woi arah gerbek bengkelnya masan bengkel kondang ping tung ya saya buka bengkelnya masanya jaman jaya-jaya motor listrik ini lagi andalani ping tung akhirnya berjumpa lagi di Indonesia dengan beda nasib dia udah sukses sedangkan saya masih turun delan sama saja saatnya kita pulang next konten kita akan ngonten di sini di sini itu spesialis variasi motor modifikasi ganti oli pengecutan bodi ditunggu video selanjutnya balok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh